Halo, teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk jodoh kalian, jodoh Aries, Sun Moon, dan Rising, untuk periode dari tanggal 7 November sampai dengan 13 November 2022. Oke? Reading kali ini akan difokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu, yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Ace of Wands, terus Ace of Cups, oke? Terus Judgment, The Chariot, 5 Cawan, 4 Pedang, 8 Pedang, dan terakhir 9 Tongkat. Dan tema utamamu minggu ini kartunya 10 Tongkat. Oke, ada apa ini ya? Oke, by the way, di bawahnya ada kartu Knight of Cups, oke? Oke, jadi ceritanya Aries, ada beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi sedikit ragu-ragu di sini ya, aku lihat ya. Lagi ragu-ragu banget dalam hubungan cinta. Ini berlaku untuk single dan couple. Mungkin dikarenakan kalian itu pernah gagal ya, pernah kecewa akhir-akhir ini. Sehingga membuat diri kalian itu masih ragu-ragu minggu ini. Lagi minder banget. Lagi ragu-ragu. Apakah hubungan tersebut bisa bertahan lama apa enggak ya? Mungkin sedikit ragu-ragu apakah hubungan tersebut bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius apa enggak dan sebagainya. Jadi intinya ada perasaan ragu-ragu minggu ini Aries dengan kartu Knight of Cups. Apalagi lihat di bawahnya ada kartu 4 koin. Jadi ceritanya memang ada yang lagi menunggu sebuah jawaban. Lagi menunggu sebuah kepastian, jawaban, ataupun kejelasan dari seseorang. Soalnya kartu 4 koin kan melambangkan proses penantian kan? Jadi kan itu lagi menunggu nih. Kapan kira-kira dia itu akan memberikan jawaban kepastian cintanya kepada dirimu. Dan semuanya itu nantinya akan membuat kalian sedikit ragu-ragu dengan kartu Knight of Cups. Ragu-ragu untuk menjalani hubungan di antara kalian berdua selanjutnya gitu. Ya untuk minggu ini. Oke terus bawahnya ada kartu 9 pedang dan The Tower. Oke jadi ceritanya akhir-akhir nih Aries. Beberapa dari kalian mungkin baru saja mengalami semacam perubahan pikiran dengan kartu The Tower. Jadi pikiranmu itu terhadap hubungan tersebut mungkin lagi berubah. Bisa juga mungkin artinya kan itu lagi berubah pikirannya. Mikiranmu itu mengenai konsep cinta mungkin lagi berubah. Pikiranmu terhadap dia mungkin lagi berubah dan lain-lain. Dan semuanya itu membuat kalian itu lagi khawatir sekali dengan kartu 9 pedang. Ya mungkin ada perasaan khawatir. Terlalu overthinking dalam hubungan cinta gitu. Lagi mencemaskan. Mencemaskan kelanjutan di antara kalian berdua. Ya mungkin gak semua orang ya. Mungkin beberapa dari kalian mungkin lagi merasa khawatir sekali. Mengenai hubungan yang sedang kamu jalani selama ini. Ini sudah terjadi akhir-akhir nih Aries. Ya oke jadi intinya dengan kartu Knight of Cups. Aku lihat memang sedikit ada sedikit ragu-ragu dalam hatimu untuk minggu ini. Untuk melangkah maju ke depan. Untuk mengejar tujuan cintamu. Ya jadi pergunakan intuisimu. Ya perlu untuk lebih mendengarkan isi hatimu. Ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik untuk minggu ini Aries. Ya dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 10 tongkat. Ya 10 of Wands. Jadi artinya memang secara umum. Sebagai misalnya dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi merasa tertekan sekali dalam hubungan asmara. Ya merasa berat untuk melangkah maju. Merasa berat untuk mengambil keputusan dalam hubungan cinta. Ya ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya apa? Misalnya mungkin lagi merasa berat nih. Ketika ingin memutuskan apakah harus selanjut mencintai dia apa enggak ya. Apakah harus maju mendekati seseorang apa enggak dan lain sebagainya. Jadi ada perasaan berat dan tertekan. Ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik dalam hubungan asmara. Ya dan semuanya itu nantinya akan membuat kalian tuh merasa kurang percaya diri. Ya mungkin sedikit ragu-ragu dengan kartu Knight of Cups. Jadi apapun itu usahakan untuk lebih semangat. Pergunakan intuisimu agar kalian tuh tidak salah langkah dalam hubungan cinta. Ya oke sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Oke kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu Ace of Wands, Ace of Cups, 5 cawan, dan 4 pedang. Oke jadi ceritanya di awal minggu memang ada semangat baru nih. Semangat baru untuk melangkah maju. Mungkin lagi semangat untuk mencintai seseorang. Semangat untuk mengambil keputusan. Semangat untuk memperbaiki hubungan dan lain sebagainya. Soalnya kartu ini kan melambangkan semangat baru kan. Jadi semangat itu tiba-tiba pulih kembali Aries. Di awal minggu ya. Dengan kartu Ace of Cups perlu untuk lebih mendengarkan intuisimu. Apalagi tadi ada kartu Knight of Cups. Jadi gunakan intuisimu ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik di awal minggu. Soalnya kenapa? Hatimu itu lagi merasa berat sekali Aries. Dengan kartu 10 tongkat sebagai tema utama. Mungkin ada perasaan tertekan ya. Serba salah gitu untuk memutuskan langkah berikutnya. Jadi apapun itu disarankan sekali memang pergunakan intuisimu. Dengan kartu Knight of Cups dan Ace of Cups. Beberapa dari kalian mungkin lagi butuh healing juga. Soalnya kartu ini kan juga melambangkan proses penyembuhan kan. Jadi mungkin di awal minggu kalian itu lagi butuh waktu untuk healing. Untuk menenangkan diri. Apalagi di bawahnya ada kartu 4 pedang ya. Jadi kalian itu lagi butuh istirahat banget Aries. Terutama yang lagi couple. Mungkin kalian itu pernah kecewa. Pernah konflik akhir-akhir nih. Jadi apapun itu gunakan waktu sejenak untuk healing. Untuk menyembuhkan diri sendiri. Untuk menenangkan hati ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu 5 cawan loh. Jadi artinya kan itu lagi kurang pede banget di awal minggu. Lagi perasaan ada sedikit perasaan minder. Minder dan kurang percaya diri dalam hubungan cinta. Mungkin kan itu lagi kurang pede nih. Apakah kira-kira dia itu masih mencinta dirimu apa enggak ya. Bisa lanjut memberikan kepastian kepada dirimu apa enggak dan lain-lain. Jadi ada perasaan kurang percaya diri dalam hubungan asmara di awal minggu. Oke sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu Judgment, The Chariot, 8 pedang, dan 9 pongkat. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang, Cancer. Oke jadi ceritanya memang di akhir minggu. Sepertinya kalian itu lagi butuh sebuah keputusan yang tepat nih. Dengan kartu Judgment. Lagi mencoba untuk memutuskan semuanya. Untuk mengambil keputusannya terbaik di antara kalian berdua. Dan di sini ada kartu The Chariot. Jadi kalian itu lagi butuh taktik baru. Rencana baru. Mungkin lagi fokus untuk memperbaiki rencanamu. Sebelum mengejar tujuan cinta masing-masing. Dikarenakan apa? Mungkin rencanamu itu pernah gagal. Pernah kecewa akhir-akhir ini. Belum berhasil. Yang perlu diperbaiki ulang. Ya teman-teman. Jadi gunakan waktu untuk memperbaiki ulang rencanamu. The Chariot. Agar kalian itu lebih berhasil ke depannya. Dan di sini kalian itu lagi membuat keputusan. Keputusan dengan kartu Judgment. Keputusan itu apa? Untuk memperbaiki ulang rencanamu. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Di bawahnya ada kartu 8 pedang dan 9 tongkat. Jadi ceritanya di akhir minggu ada juga yang lagi sibuk untuk bertahan dan berjuang. Dengan kartu 9 tongkat. Walaupun memang hatimu itu lagi kurang pedih dengan kartu 8 pedang. Hampir sama dengan kartu 5 cawan tadi. Jadi memang secara umum untuk minggu ini kan itu lagi kurang percaya diri Aries. Dalam hubungan cinta. Lagi minder banget gitu. 8 pedang. Jadi lagi kurang pede untuk memperjuangkan hubungan cinta yang sedang kamu jalani selama ini. 9 tongkat. Jadi walaupun memang hatimu itu lagi capek banget. Akhir-akhir ini akan tetapi kan itu akan tetap lanjut berjuang kok. Berjuang dan mencoba untuk bertahan. Lebih bertahan lagi ya. Lebih sabar ketika menghadapi pasangan dan lain-lain. Apalagi tema utamamu juga kartunya 10 tongkat. Memang di akhir minggu. Dan itu lagi merasa tertekan juga. Tertekan ketika ingin mengambil keputusan yang tepat. Judgment. Merasa berat ketika ingin memperjuangkan hubungan cinta yang sedang kamu jalani selama ini. Terutama yang lagi couple. Bagi yang lagi single juga sama. Mungkin ada perasaan berat juga ya. Merasa lebih berat untuk mendekati orang yang kamu sukai selama ini. Mungkin dikarenakan ada berbagai faktor yang terjadi ya. Mungkin faktor kegagalan. Ataupun merasa kurang percaya diri ya. Merasa minder untuk mendekati orang tersebut. Dan lain-lain. Terus disini ada kartu Nine of Cups. Jadi ceritanya kalian itu lagi memang sedikit ragu-ragu. Apakah usaha tersebut nantinya bisa berhasil apa enggak gitu ketika dijalankan. Jadi apapun itu memang teman-teman disarankan minggu ini untuk lebih pede ya. Lebih optimis lagi ya. Hilangkan rasa keraguan dalam dirimu. Perlu untuk lebih semangat ya. Soalnya aku lihat memang kalian itu agak sedikit berat dan tertekan dalam hubungan cinta. Untuk minggu ini dengan kartu 10 tongkat sebagai tema utama. Jadi memang disarankan sekali untuk lebih berpikir yang positif ya. Oke teman-teman. Sekitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.